Terima kasih. Pertanyaan dulu. Dari Facebook ini semuanya, dari Mbak Desi. Halo Mbak Desi. Nah ini bertanya, bagaimana supaya saya punya teman orang Amerika yang bisa bosok Indonesia dan bosok Jawa. Nah maklum, bosok Inggrisku pas-pasan. Nah ini temanmu, kuis aneh. Saya kan maksudnya orang bule gitu. Ada ya, orang bule yang belajar bahasa Jawa, atau belajar gamelan, atau budaya Jawa gitu banyak. Ada, dan sampe korespondensi liat apalah dunia online gitu ya. Mungkin atau ketemu di Surabaya, mungkin ada orang bule di jalan pas turis gitu, terus apa aja. Halo Mester gitu. Apa Mester? Mester ya. Mester itu ini ya. Mester itu yang cat beginiin gitu ya. Mester. Mester. Mester gitu loh. Mesteran lantai itu loh. Yang berikutnya. Dari Ishan ya. Pas pemerintah tutup, kapan itu? Apakah rakyat Amerika enggak pada demo? Wah demo. Tapi memang tidak sebesar. Enggak kayak di Indonesia ya, yang langsung jutaan berkumpul terus demo orang. Iya. Demo kecil-kecilan. Tapi mungkin kalau lebih lama penutupannya mungkin juga lebih besar nih ya. Iya. Jadi memang kemarin ada demo-demo sporadih. Yang menuntut dibukanya kembali pemerintah, fungsi-fungsi pemerintah gitu. Nah bener. Sampai ingin bertanya atau meritik, jangan sungkan-sungkan ya. Kirim ke emailnya di warung.voenews.com Atau posting aja di Facebook dengan kata kunci Warung VOE. Nah saat ini gilirannya jagat meko meko. Kalau sampian makan di restoran tentunya ingin duduk di kursi yang nyaman dan makanan disajikan dengan piring atau mangkok yang menggairahkan napsu makan. Namun itu tidak akan sampian temui kalau makan di Magic Restroom Cafe California ini. Soalnya tempat duduknya saja berbentuk toilet. Bahkan mangkoknya pun juga miniatur toilet. Kata pemiliknya ide restoran bernuansa toilet ini diilhami dari Asia. Dan di Amerika ini yang pertama kalinya. Sampai saat ini restoran yang menyajikan makanan Taiwan ini rame dikunjungi orang yang mengaku puas punya pengalaman unik. Oleh anak restoran bernuansa jumbleng. Kira-kira laku gak rek? Mbah Bill Moore dari Pennsylvania mendapat kejutan di ulang tahunnya yang ke-105 kali ini. Bukan kue ulang tahun ataupun ciuman istrinya yang setia mendampingi selama 70 tahun. Melainkan ijazah dari SMA tempat dulu ia sekolah. Lantaran harus pindah mengikuti orang tuanya ia drop out dari SMA padahal sudah nyaris lulus. Di utahnya tahun ini pihak SMA memutuskan memberi ijazah itu sebagai kado dan sekaligus penghargaan terhadap alumni yang menjadi salah satu pria tertua di Amerika ini. Iki jasa gak gunrus nih sekolah. Neng jasa gak usah ngemati rek. Apa yang Sampai inginkan sebelum mati? Iki pertanyaan sederhana tapi provokatif dulur. Tentu jawabannya bisa bermacam-macam seperti terlihat dalam tembok Otgen Museum di kota New Orleans ini. Jawaban yang umum adalah ingin keliling dunia ataupun beramal. Namun tidak sedikit pula yang unik seperti ingin mencium pemain gitar Rolling Stone, Keith Richard, atau menjadi raja kucing. Selain di Amerika, papan sebelum saya mati ini sudah dipasang di sejumlah negara seperti Australia dan Argentina. Papan ini bertujuan agar orang berpikir dan bercanda soal apa makna hidup di dunia ini. Anak Seng pengen tinggal hari Sanggara Igu. Nah, setengah jam loh Cak. Kita menemani dulur-dulur di Jawa Timur. Dan sudah senjak kalah. Gak pentini lagi. Matahari mau tenggelam gitu. Aku sudah siap dengan tas untuk ngumpul permen-permen. Iya, jadi itu biasanya memang begitu ya. Abis biasanya malam kan, kenapa gak siang aja? Nah itu, kurang menakutkan ya. Kurang serem. Padahal kalau menurut percayaan Jawa itu kalau pas senjak kalah kayak gini nih. Itulah saatnya makhluk-makhluk itu keluar. Makhluk itu keluar. Jadi pengen keluar dari pohon, keluar dari bulungan-bulungan apa gitu. Wah, 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 wah. Emang ini ahlinya makhluk-makhluk halus. Jangan-jangan memang halus. Memang punya bakat paranormal sebenarnya. Gelur. Kalau ada pertanyaan, komentar, atau input ya kirim aja lewat email bisa di warung at pwnews.com Atau di Facebook dengan kata kunci, Warung V.O.E. Oke, aku Cak Suri. Aku Nadia Majid, Karo Mas Ratki di belakang kamera itu. Sang serem itu loh Cak. Buka kan livelihood ya. Ok.